Dalam nyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, pemirsa KPK kembali memeriksa tersangka Andi Zulkarnain Malarangeng alias Coyol sebagai tersangka kasus Hambalang. Pemeriksaan Coyol kali ini adalah yang pertama pasca ia ditahan. Coyol ditahan sejak 6 Maret lalu setelah ditetapkan tersangka pada 21 Desember 2015. Coyol mengajukan permohonan sebagai saksi yang bekerjasama atau justice collaborator kepada penyidik KPK. Ia siap membantu KPK dalam membongkar keterlibatan pelaku lain. Dalam kasus proyek Hambalang, Coyol diduga menyalahgunakan mewenang terkait proyek tersebut. Ia dianggap telah memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi atau perbuatan yang dilakukannya. Perkara ini merupakan kasus lama dari hasil pengembangan dugaan tindak pidana korupsi proyek Hambalang yang melibatkan kakaknya, mantan Menpora Andi Malarangang. Terima kasih.